Pemirsa Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan posisi Wakil Panglima TNI merupakan hal yang diperlukan. Selain itu juga ia menyatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI bukan merupakan keputusan politis. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan usulan Wakil Panglima TNI sudah dikaji dan pernah diusulkan saat menjabat sebagai Panglima. Menurut Muldoko, Panglima TNI membutuhkan wakil karena tugas Panglima sangat padat, sehingga kehadiran Wakil Panglima sangat dibutuhkan. Sebagai mantan Panglima, Muldoko menjamin tidak akan ada dualisme di TNI apabila posisi Wakil Panglima dihidupkan kembali. Muldoko mengungkapkan tiga kepala staf yang saat ini menjabat kemungkinan besar salah satunya akan menjadi Wakil Panglima TNI. Kalau nanti tidak perlu lagi, karena Panglima dan Wakil Panglima itu dalam satu kota. Dalam satu kota, ini Panglima di atas, garis begini perlu Wakil Panglima. Sehingga kalau Panglima tidak ada, itu sudah secara otomatis Wakil Panglima itu bisa melakukan X selaku Panglima. Nah itu bedanya, sehingga tidak memerlukan lagi ribet begitu, lebih mudah untuk efektif dalam mengoperasikan organisasi. Itu sih pertimbangan-pertimbangannya, sangat teknikal dan sangat organisatoris, tidak ada pertimbangan politik, tidak ada pertimbangan lain-lain. Jabatan Wakil Panglima TNI tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI. Perpres ini telah ditetapkan 18 Oktober dan telah diundang-undangkan. Dari Jakarta, Sirik Sulistianto, Adi Darmawan Sasongko, Nusantara TV melaporkan.